Saat ini baru saja Bapak Bupati Poso, Kolonel Marinir Purna Wirawan Darmin Agustinus Sigilipu yang membuka secara resmi Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2020 dan saat ini di belakang saya kita menyaksikan secara langsung Bapak Bupati Poso terjun bersama masyarakat untuk memungut sampah yang ada di sekutaran Pantai Kayamanya. Bersama saya Gita Pratiu dari bagian kumas dan protokol erset Dapar Poso melaborkan dari Pantai Kayamanya. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN tahun 2020 di Kabupaten Poso digelar dengan membersihkan serta memungut sampah yang ada di seputaran wilayah Pantai Kayamanya atau Lokasi Pembangunan Jembatan Kabose pada Jumat pagi 21 Februari 2020. Diikuti oleh seluruh ASN Lingku Pemda Poso, TNI Polri dan Masyarakat Kota Poso, kegiatan yang dimulai pada pukul 8.50 Wita ini dipimpin langsung oleh Bupati Poso, Kolonel Marinir Purna Wirawan Darmin Agustinus Sigilipu yang diawali dengan apel HPSN dan penyerahan kantung-kantung sampah kepada anggota forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, pimpinan OPD, dan camat Poso Kota. Peringatan yang secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia ini mengangkat tema Indonesia Bersih, Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera, di mana secara khusus dilakukan di Kabupaten Poso dengan melombakan banyaknya hasil sampah yang dikumpulkan akan mendapatkan hadiah langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso. Kegiatan ini sejatinya mengarahkan seluruh komponen masyarakat akan paradigma pengelolaan sampah yang baik, di mana saat ini tidak lagi dipandang sampah sebagai suatu masalah, melainkan sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi masyarakat. Oleh karenanya, sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Poso menginisiasi kegiatan ini dengan mengkampanyeikan perubahan paradigma pengelolaan sampah tersebut melalui slogan Sampah Pitu yang memiliki kepanjangan sampah pilahan itu uang. Adapun slogan yang digunakan ini merupakan salah satu inovasi Bupati Darman Sigilipu dalam penilaian jakstrada atau kebijakan dan strategi daerah, guna pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya pada penilaian Adipura di tahun 2020. Melalui slogan Sampah Pitu ini, diharapkan terjadi perubahan cara pandang masyarakat Kabupaten Poso untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah melalui proses pengumpulan sampah, pemilahan sampah, dan penjualan sampah. Berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, jumlah timbulan sampah yang dihacilkan di Kota Poso pada tahun 2019 adalah 7.961 ton. Dari total timbulan sampah tersebut, jumlah sampah yang berhasil dikelola melalui proses pengurangan sampah hanya sekitar 20 persen atau 1.570,08 ton. Sementara jumlah sampah yang berhasil ditangani melalui kegiatan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan kegiatan pengurusan akhir sampah di TPA Pobai, sekitar 80 persen atau 6.386,31 ton. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso untuk lebih meningkatkan proses pengurangan sampah secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha melalui program Bank Sampah Pusat Daur Ulang agar jumlah sampah yang masuk ke TPA secara periodik dapat dikurangi sehingga jangka waktu operasional TPA Sampah Pobai dapat lebih diperpanjang. Pelaksanaan acara peringatan HPSN wajib dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesaat setelah acara selesai dengan komponen-komponen yang akan dilaporkan antara lain jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan jumlah peserta yang hadir serta bentuk dukungan dan keterlibatan anggota Forkopinda TNI Polri, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Dunia Usaha warga sekolah, organisasi kemasyarakatan dan seluruh warga masyarakat dalam acara peringatan HPSN kita bersama bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman kita jadi kalau kita bersih orangnya bersih ya rumah kita bersih, lingkungan kita bersih, kota kita bersih itu berarti bahwa kita memiliki iman yang baik khususnya pemerintah daerah Kabupaten Poso kita telah melonsi program ATM Sampah kemudian juga ada program Poso Bersinar atau Berlian Poso Berlian dan beberapa kegiatan program kerjasama dengan CSR sebagai mitra kerja kita untuk mendukung kebersihan dan kehidupan kota Poso yang sama-sama kita ingin mendapatkan mimpi agar Poso Insya Allah bisa mendapat Adipura untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari setiap tahunnya dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan untuk itu di Kabupaten Poso seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini dengan melaksanakan apel bersama Hari Peduli Sampah yang digelar di Pantai Gayamanya saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati Poso kami harapkan dengan kegiatan ini tidak saja menjadi kegiatan seremonial semata namun mampu membangkitkan optimisme dan semangat masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap pengelolaan sampah untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan Poso Kota Adipura Insya Allah dengan mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan terjadi perubahan cara pandang masyarakat Kabupaten Poso untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah melalui proses pengumpulan sampah pemilahan dan penjualannya Bupati Darmin yang saat itu juga ikut turut langsung terjun melakukan pengumutan sampah di kawasan tersebut tidak tanggung-tanggung berjalan di tempat berair dan membawa kantung sampah yang telah dibagi-bagikan oleh DLH serta ikut memungut dan mengumpulkan sampah untuk ditimbang Humas Pemda Poso laporkan masyarakat kota khususnya di sekitaran ini melaksanakan satu kegiatan memperingati hari sampah hari peduli sampah nasional di tahun 2020 semoga kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini juga ini sebagai salah satu target kita pemerintah daerah Kabupaten Poso untuk bisa mendapatkan Adipura di tahun 2019 kemarin yang penilaiannya nanti di tahun 2020 kita doakan bersama Ibu ya semoga Poso kota Poso bisa mendapat Adipura saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Poso dimanapun saudara berada termasuk yang ada di kota sampai ini ini yang menyebabkan sampai itu dari diri kita sendiri kemudian juga dari sampah rumah tangga juga dari kemasan-kemasan yang lain untuk itu mari kita kelola sampai ini jangan kita buang sembarangan sehingga kalau kita bisa mengolah ini malah sampai itu bisa mendatangkan apa Ibu? mendatangkan uang Poso Cerdas selamat pagi panik, 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 masu